Selama dua hari secara maraton, Badan Intelijen Negara menggelar rapid test dan swab test masal terhadap peribuan aparatur sipil negara di lingkup kantor wali kota Jakarta Barat. Ada 1.400 lebih aparatur sipil negara dan pegawai yang bekerja di area pemerintahan kota Jakarta Barat mengikuti pelaksanaan rapid test dan swab test sejak Rabu lalu. Pada hari kedua, sebanyak 16 orang dinyatakan reaktif dan akan dilakukan swab. Sedangkan dari 862 orang yang telah dirapit test pada Rabu kemarin, sebanyak 17 ASN dinyatakan reaktif dan setelah dilakukan swab, 4 orang positif COVID-19 dan telah dilakukan isolasi mandiri. Begini, kita lihat nanti. Kan karyawan atau ASN yang berada di pemerintah kota Wisi Jakarta bertersebar. Ada yang di kantor sini, ada yang di kantor kelurahan, ada yang di kantor-kantor Sudin. Nah, kita lihat tingkatnya. Kalau seandainya nanti kita pertimbangkan kantor itu perlu kita bersihkan, tutup sementara, ya kita tutup sementara. Sementara itu, buntut 8 aparatur terpapar COVID-19 Bupati Banyumas, Jawa Tengah memimpin langsung razia masker bagi pengguna jalan Kamis sore. Bagi pelanggar yang tak mengenakan masker akan diarahkan untuk melakukan tes swab oleh petugas di tempat. Razia masker ini dilakukan secara acak untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat serta meminimalisir penyebaran COVID-19. Jika puluhan warga yang terjaring razia, hasil swabnya ada yang positif COVID-19 yang bersangkutan akan diisolasi dan dilakukan tracing kontak. Tim Liputan CNN Indonesia